Demokrat mendadak mengumumkan bahwa Anies Baswedan akan berduet dengan Cak Imin dalam Pilpres 2024. Demokrat menyebut duet itu merupakan keputusan sepihak dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Terkait hal ini, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jami Luddin Ritonga menilai bahwa isu duet tersebut hanya mengubur mimpi Anies sebagai capres. Surya Paloh juga sudah mengubur Anies dengan menduetkannya bersama Cak Imin. Sebab, Cak Imin sosok yang tidak laku dijual, kata Jami Luddin dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 1 September 2023. Pernyataan itu didasari pada tingkat elektabilitas Cak Imin di beberapa lembaga survei yang masih rendah belakangan ini. Padahal kata dia, berbagai upaya sudah dilakukan Cak Imin, namun elektabilitasnya tetap tidak terdongkrak. Kondisi itu yang dinilai membuat Prabowo Subianto selaku rekan koalisi Cak Imin terus mengulur waktu untuk mendeklarasikannya sebagai cawapres. Prabowo tak yakin Cak Imin dapat membantunya untuk meningkatkan elektoral, kata dia. Menurut dia, hal ini justru ironis bagi Nasdem dan Anies Baswedan. Sebab menurutnya, Prabowo saja tak menginginkan Ketua Umum PKB itu menjadi cawapresnya, tapi Nasdem justru secara sepihak memilih Cak Imin. Demokrat mendadak mengumumkan bahwa Anies Baswedan akan berduet dengan Cak Imin dalam Pilpres 2024. Demokrat menyebut duet itu merupakan keputusan sepihak dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Terkait hal ini, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jami Luddin Ritonga menilai bahwa isu duet tersebut hanya mengubur mimpi Anies sebagai cawapres. Surya Paloh juga sudah mengubur Anies dengan menduetkannya bersama Cak Imin. Sebab, Cak Imin sosok yang tidak laku dijual, kata Jamiluddin dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 1 September 2023. Pernyataan itu didasari pada tingkat elektabilitas Cak Imin di beberapa lembaga survei yang masih rendah belakangan ini. Padahal, kata dia, berbagai upaya sudah dilakukan Cak Imin, namun elektabilitasnya tetap tidak terdongkrak. Kondisi itu yang dinilai membuat Prabowo Subianto selaku rekan koalisi Cak Imin terus mengulur waktu untuk mendeklarasikannya sebagai cawapres. Prabowo tak yakin Cak Imin dapat membantunya untuk meningkatkan elektoral, kata dia. Menurut dia, hal ini justru ironis bagi Nasdem dan Anies Baswedan. Sebab menurutnya, Prabowo saja tak menginginkan Ketua Umum PKB itu menjadi cawapresnya, tapi Nasdem justru secara sepihak memilih Cak Imin. Demokrat mendadak mengumumkan bahwa Anies Baswedan akan berduet dengan Cak Imin dalam Pilpres 2024. Demokrat menyebut duet itu merupakan keputusan sepihak dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Terkait hal ini, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai bahwa isu duet tersebut hanya mengubur mimpi Anies sebagai cawapres. Surya Paloh juga sudah mengubur Anies dengan menduetkannya bersama Cak Imin. Sebab, Cak Imin sosok yang tidak laku dijual, kata Jamiluddin dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 1 September 2023. Pernyataan itu didasari pada tingkat elektabilitas Cak Imin di beberapa lembaga survei yang masih rendah belakangan ini. Padahal kata dia, berbagai upaya sudah dilakukan Cak Imin, namun elektabilitasnya tetap tidak terdongkrak. Kondisi itu yang dinilai membuat Prabowo Subianto selaku rekan koalisi Cak Imin terus mengulur waktu untuk mendeklarasikannya sebagai cawapres. Prabowo tak yakin Cak Imin dapat membantunya untuk meningkatkan elektoral, kata dia. Menurut dia, hal ini justru ironis bagi Nasdem dan Anies Baswedan. Sebab menurutnya, Prabowo saja tak menginginkan Ketua Umum PKB itu menjadi cawapresnya, tapi Nasdem justru secara sepihak memilih Cak Imin. Demokrat mendadak mengumumkan bahwa Anies Baswedan akan berduet dengan Cak Imin dalam Pilpres 2024. Demokrat menyebut duet itu merupakan keputusan sepihak dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Terkait hal ini, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jami Luddin Ritonga menilai bahwa isu duet tersebut hanya mengubur mimpi Anies sebagai cawapres. Surya Paloh juga sudah mengubur Anies dengan menduetkannya bersama Cak Imin. Sebab, Cak Imin sosok yang tidak laku dijual, kata Jamiluddin dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 1 September 2023. Pernyataan itu didasari pada tingkat elektabilitas Cak Imin di beberapa lembaga survei yang masih rendah belakangan ini. Padahal, kata dia, berbagai upaya sudah dilakukan Cak Imin, namun elektabilitasnya tetap tidak terdongkrak. Kondisi itu yang dinilai membuat Prabowo Subianto selaku rekan koalisi Cak Imin terus mengulur waktu untuk mendeklarasikannya sebagai cawapres. Prabowo tak yakin Cak Imin dapat membantunya untuk meningkatkan elektoral, kata dia. Menurut dia, hal ini justru ironis bagi Nasdem dan Anies Baswedan. Sebab menurutnya, Prabowo saja tak menginginkan Ketua Umum PKB itu menjadi cawapresnya, tapi Nasdem justru secara sepihak memilih Cak Imin. Demokrat mendadak mengumumkan bahwa Anies Baswedan akan berduet dengan Cak Imin dalam Pilpres 2024. Demokrat menyebut duet itu merupakan keputusan sepihak dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Terkait hal ini, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai bahwa isu duet tersebut hanya mengubur mimpi Anies sebagai cawpres. Surya Paloh juga sudah mengubur Anies dengan menduetkannya bersama Cak Imin. Sebab, Cak Imin sosok yang tidak laku dijual, kata Jamiluddin dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 1 September 2023. Pernyataan itu didasari pada tingkat elektabilitas Cak Imin di beberapa lembaga survei yang masih rendah belakangan ini. Padahal kata dia, berbagai upaya sudah dilakukan Cak Imin, namun elektabilitasnya tetap tidak terdongkrak. Kondisi itu yang dinilai membuat Prabowo Subianto selaku rekan koalisi Cak Imin terus mengulur waktu untuk mendeklarasikannya sebagai cawpres. Prabowo tak yakin Cak Imin dapat membantunya untuk meningkatkan elektoral, kata dia. Menurut dia, hal ini justru ironis bagi Nasdem dan Anies Baswedan. Sebab menurutnya, Prabowo saja tak menginginkan Ketua Umum PKB itu menjadi cawpresnya, tapi Nasdem justru secara sepihak memilih Cak Imin. Demokrat mendadak mengumumkan bahwa Anies Baswedan akan berduet dengan Cak Imin dalam Pilpres 2024. Demokrat menyebut duet itu merupakan keputusan sepihak dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Terkait hal ini, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jami Luddin Ritonga menilai bahwa isu duet tersebut hanya mengubur mimpi Anies sebagai capres. Surya Paloh juga sudah mengubur Anies dengan menduetkannya bersama Cak Imin. Sebab, Cak Imin sosok yang tidak laku dijual, kata Jamiluddin dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 1 September 2023. Pernyataan itu didasari pada tingkat elektabilitas Cak Imin di beberapa lembaga survei yang masih rendah belakangan ini. Padahal kata dia, berbagai upaya sudah dilakukan Cak Imin, namun elektabilitasnya tetap tidak terdongkrak. Kondisi itu yang dinilai membuat Prabowo Subianto selaku rekan koalisi Cak Imin terus mengulur waktu untuk mendeklarasikannya sebagai cawapres. Prabowo tak yakin Cak Imin dapat membantunya untuk meningkatkan elektoral, kata dia. Menurut dia, hal ini justru ironis bagi Nasdem dan Anies Baswedan. Sebab menurutnya, Prabowo saja tak menginginkan Ketua Umum PKB itu menjadi cawapresnya, tapi Nasdem justru secara sepihak memilih Cak Imin. Demokrat mendadak mengumumkan bahwa Anies Baswedan akan berduet dengan Cak Imin dalam Pilpres 2024. Demokrat menyebut duet itu merupakan keputusan sepihak dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Terkait hal ini, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jami Luddin Ritonga menilai bahwa isu duet tersebut hanya mengubur mimpi Anies sebagai cawapres. Surya Paloh juga sudah mengubur Anies dengan menduetkannya bersama Cak Imin. Sebab, Cak Imin sosok yang tidak laku dijual, kata Jamiluddin dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 1 September 2023. Pernyataan itu didasari pada tingkat elektabilitas Cak Imin di beberapa lembaga survei yang masih rendah belakangan ini. Padahal, kata dia, berbagai upaya sudah dilakukan Cak Imin, namun elektabilitasnya tetap tidak terdongkrak. Kondisi itu yang dinilai membuat Prabowo Subianto selaku rekan koalisi Cak Imin terus mengulur waktu untuk mendeklarasikannya sebagai cawapres. Prabowo tak yakin Cak Imin dapat membantunya untuk meningkatkan elektoral, kata dia. Menurut dia, hal ini justru ironis bagi Nasdem dan Anies Baswedan. Sebab menurutnya, Prabowo saja tak menginginkan Ketua Umum PKB itu menjadi cawapresnya, tapi Nasdem justru secara sepihak memilih Cak Imin. Demokrat mendadak mengumumkan bahwa Anies Baswedan akan berduet dengan Cak Imin dalam Pilpres 2024. Demokrat menyebut duet itu merupakan keputusan sepihak dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Terkait hal ini, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai bahwa isu duet tersebut hanya mengubur mimpi Anies sebagai cawpres. Surya Paloh juga sudah mengubur Anies dengan menduetkannya bersama Cak Imin. Sebab, Cak Imin sosok yang tidak laku dijual, kata Jamiluddin dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 1 September 2023. Pernyataan itu didasari pada tingkat elektabilitas Cak Imin di beberapa lembaga survei yang masih rendah belakangan ini. Padahal kata dia, berbagai upaya sudah dilakukan Cak Imin, namun elektabilitasnya tetap tidak terdongkrak. Kondisi itu yang dinilai membuat Prabowo Subianto selaku rekan koalisi Cak Imin terus mengulur waktu untuk mendeklarasikannya sebagai cawpres. Prabowo tak yakin Cak Imin dapat membantunya untuk meningkatkan elektoral, kata dia. Menurut dia, hal ini justru ironis bagi Nasdem dan Anies Baswedan. Sebab menurutnya, Prabowo saja tak menginginkan Ketua Umum PKB itu menjadi cawpresnya, tapi Nasdem justru secara sepihak memilih Cak Imin. Demokrat mendadak mengumumkan bahwa Anies Baswedan akan berduet dengan Cak Imin dalam Pilpres 2024. Demokrat menyebut duet itu merupakan keputusan sepihak dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Terkait hal ini, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jami Luddin Ritonga menilai bahwa isu duet tersebut hanya mengubur mimpi Anies sebagai capres. Surya Paloh juga sudah mengubur Anies dengan menduetkannya bersama Cak Imin. Sebab, Cak Imin sosok yang tidak laku dijual, kata Jamiluddin dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 1 September 2023. Pernyataan itu didasari pada tingkat elektabilitas Cak Imin di beberapa lembaga survei yang masih rendah belakangan ini. Padahal, kata dia, berbagai upaya sudah dilakukan Cak Imin, namun elektabilitasnya tetap tidak terdongkrak. Kondisi itu yang dinilai membuat Prabowo Subianto selaku rekan koalisi Cak Imin terus mengulur waktu untuk mendeklarasikannya sebagai cawapres. Prabowo tak yakin Cak Imin dapat membantunya untuk meningkatkan elektoral, kata dia. Menurut dia, hal ini justru ironis bagi Nasdem dan Anies Baswedan. Sebab menurutnya, Prabowo saja tak menginginkan Ketua Umum PKB itu menjadi cawapresnya, tapi Nasdem justru secara sepihak memilih Cak Imin. Demokrat mendadak mengumumkan bahwa Anies Baswedan akan berduet dengan Cak Imin dalam Pilpres 2024. Demokrat menyebut duet itu merupakan keputusan sepihak dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Terkait hal ini, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai bahwa isu duet tersebut hanya mengubur mimpi Anies sebagai cawapres. Surya Paloh juga sudah mengubur Anies dengan menduetkannya bersama Cak Imin. Sebab, Cak Imin sosok yang tidak laku dijual, kata Jamiluddin dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 1 September 2023. Pernyataan itu didasari pada tingkat elektabilitas Cak Imin di beberapa lembaga survei yang masih rendah belakangan ini. Padahal kata dia, berbagai upaya sudah dilakukan Cak Imin, namun elektabilitasnya tetap tidak terdongkrak. Kondisi itu yang dinilai membuat Prabowo Subianto selaku rekan koalisi Cak Imin terus mengulur waktu untuk mendeklarasikannya sebagai cawapres. Prabowo tak yakin Cak Imin dapat membantunya untuk meningkatkan elektoral, kata dia. Menurut dia, hal ini justru ironis bagi Nasdem dan Anies Baswedan. Sebab menurutnya, Prabowo saja tak menginginkan Ketua Umum PKB itu menjadi cawapresnya, tapi Nasdem...